Pada saat inilah juga api yang awalnya melekat pada tubuhnya segera berkumpul untuk membentuk palu transparan yang sangat besar. Palu itu menghantam Linlong dalam sekejap mata. Pada saat ini, bahkan seorang kultifator kuat seperti Fang Kang Rui terpaksa mundur beberapa langkah karena tekanan mengerikan yang dibawa oleh palu besar itu. Linlong tersenyum acu-ta-acu saat dia melihat palu besar yang menghantamnya, dan kemudian dia meninju. Dia masih menggunakan api spiritual logam. Dalam sekejap, nyala api yang tampak kecil terbang keluar begitu saja. Di mata orang banyak, api spiritual bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan akan hancur berkeping-keping oleh palu besar dalam sekejap mata. Namun, yang tidak mereka duga adalah palu raksasa yang tampaknya maha kuasa itu benar-benar roboh dalam sekejap mata dengan ledakan yang keras. Segera setelah itu, sisa kekuatan pukulan Linlong mendarat di tubuh Fang Kang Cheng dan membuatnya terbang. Bagaimana ini mungkin? Saat melihat ini, kerumunan orang saling memandang. Mereka mengira api palu besar itu akan menghancurkan api spiritual Linlong sepenuhnya, tetapi mereka tidak menyangka api palu besar itu begitu lemah. Api rohani macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Mereka semua tercengang di dalam hati mereka. Fang Kang Cheng, yang dikirim terbang, segera berdiri. Dia terkejut. Dia tidak menyangka api rohaninya akan padam. Lagi. Fang Kang Cheng, yang meraung dengan marah, sekali lagi menyalakan api palu besar di tubuhnya, dan kemudian dia menyerang ke arah Linlong lagi. Ketika dia mendekati Linlong, dia menyerang dengan tinjunya lagi. Fang Kang Cheng tidak bertarung seperti binatang yang terpojok, tapi karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, dia percaya bahwa dia masih bisa bertarung melawan-lawannya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, meskipun dia sudah menderita beberapa luka dari sebelumnya. Menyerang. Memang benar, momentum dan energi api palu besar kali ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia menggunakannya, para pembudidaya lemah yang berada di dekatnya langsung jatuh ke tanah. Meskipun api palu besar itu begitu kuat, tidak ada yang bersorak untuk Fang Kang Cheng sekarang. Ini karena api spiritual Linlong terlalu menakutkan. Siapa yang tahu kalau Fang Kang Cheng akan dikalahkan lawannya lagi. Sementara semua orang memikirkan hal ini, Linlong melayangkan pukulan lagi. Dia masih menggunakan api spiritual logam. Namun, kali ini, hal itu langsung menyebabkan murid banyak orang berkontraksi dengan keras. Itu karena api spiritual logam yang digunakan Linlong kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linlong belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka bergerak-gerak. Ekspresi Fang Kang Cheng berubah jelek untuk sesaat, tapi saat ini, tidak ada cara baginya untuk berhenti. Bang! Suara ledakan lainnya terdengar saat dua aliran energi saling bertabrakan. Kemudian, sosok lain dikirim terbang. Melihat sosok yang dikirim terbang, wajah orang-orang dari keluarga Fang segera menjadi sangat jelek. Karena itu tak lain adalah kepala keluarga mereka, Fang Kang Cheng. Bagaimana anak nakal ini bisa begitu kuat? Bahkan ketika Patriark menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap bukan tandingannya. Dengan mengingat hal itu, mereka semua secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Ayahnya juga hilang, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Melihat situasi ini, Fang Zhang memandang Linlong dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Linlong bisa begitu kuat. Apa? Apakah ada orang lain dari keluarga Fang? Pada saat itu, Linlong tersenyum tipis sambil melihat ke arah Fang Kang Cheng, yang terbaring di tanah di dekatnya. Mendengar kata-kata Linlong, Fang Zhang merasa marah. Dia berkata dengan marah, Linlong, jangan terlalu sombong. Kamu kuat hanya karena api spiritualmu. Jika bukan karena itu, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Linlong tidak bisa menahan perasaan ingin tertawa. Dia segera berkata, cek-cek, kamu benar-benar pandai berbicara omong kosong. Mengapa kamu tidak mengatakan itu kepada seseorang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darimu? Kamu hanya berada pada tingkat kultifasi yang lebih tinggi dariku. Jika tidak untuk itu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Bagaimanapun, jika bukan karena api spiritual ini, kamu bahkan tidak akan menjadi tandinganku. Kata Fang Zhang. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menggunakan api spiritualku. Aku hanya akan menggunakan tingkat kultifasiku untuk melawanmu. Bagaimana dengan itu? Kata Linlong. Baiklah, Fang Zhang langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dia tidak berpikir bahwa Linlong bisa melakukan apapun padanya tanpa api rohaninya. Meski kaki Fang Zhang patah, efek pelet yang dia gunakan beberapa hari terakhir ini sangat bagus. Jadi, dia sudah pulih lebih dari setengahnya. Perhatikan baik-baik, saat dia berbicara, Linlong dengan santai melemparkan telapak tangannya ke arah Fang Zhang. Tidak ada api di telapak tangannya. Jelas sekali, dia menepati janjinya dan tidak menggunakan api rohani apapun. Melihat itu, hati Fang Zhang diliputi kegembiraan. Dia segera melayangkan pukulan ke arah Linlong. Namun, segera setelah itu, raut wajahnya berubah drastis karena dia menyadari bahwa tinju Linlong sangat kuat. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Marsial Lord masa awal. Tidak hanya warna kulit Fang Zhang yang berubah drastis, ekspresi anggota keluarga Fang lainnya juga sangat berubah karena kekuatan yang ditunjukkan Linlong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Puncak alam Marsial Overlord. Pada saat itu, Fang Kang Rui yang kuat bahkan berteriak kaget. Apa? Puncak alam Marsial Overlord. Fang Zhang benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata Fang Kang Rui. Bocah ini masih sangat muda, tapi bagaimana kekuatannya bisa melampaui kekuatan ayahku? Tentu saja, Fang Zhang, yang memiliki pemikiran seperti itu, merasakan penyesalan yang tiada taraf karena dia bukan tandingan Linlong. Bahkan jika dia menggunakan api spiritualnya, itu akan sama saja jika Linlong tidak melakukannya. Tentu saja, penyesalan tidak ada gunanya di saat seperti ini. Dengan suara, Bang, Fang Zhang langsung terlempar, lalu mati. Melihat salah satu keluarganya meninggal dan yang lainnya terluka, kulit Fang Kang Rui secara alami sangat jelek. Nak, siapa sebenarnya kamu? Fang Kang Rui berkata dengan dingin. Kamu tidak akan tahu meskipun aku sudah memberitahumu, kata Linlong. Itu adalah kebenarannya. Saat itu, dia masih belum terkenal di seluruh benua mutian. Bahkan jika dia memberitahu mereka, mereka tidak akan mengenalnya. Lalu mengapa kamu menentang keluarga Fang kami? Fang Kang Rui mau tidak mau bertanya. Iya, jika Anda begitu kuat, mengapa Anda menyembunyikan identitas dan kekuatan Anda untuk melawan keluarga Fang kami? Banyak orang dari keluarga Fang memiliki pemikiran yang sama. Apakah aku ingin menentang keluarga Fangmu? Saya datang hanya untuk menanyakan beberapa hal. Bagaimana kalian semua bisa percaya bahwa diri kalian sempurna dan berpikir aku mudah ditindas? Linlong merentangkan tangannya tanpa daya. Setelah mendengar kata-kata Linlong dan berpikir dengan hati-hati, wajah Fang Kang Rui dan anggota keluarga Fang lainnya bergerak-gerak. Kebenarannya sepertinya tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Linlong. Jika Fang Zan tidak ingin menindas Linlong, bagaimana keadaan bisa berkembang menjadi seperti ini? 852. Apa, Fang Kang Rui adalah orang paling berkuasa di keluarga Fang? Semua orang di keluarga Fang bingung dengan kata-kata Fang Kang Rui. Selama ini, meskipun Fang Kang Rui adalah seorang bistamer, Fang Kang Rui selalu lebih baik darinya dalam segala aspek. Oh, kamu hanya berada di alam LV-6 Martial Overlord. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah kamu bisa mengendalikan binatang buas yang kuat? Linlong mau tidak mau bertanya. Bagaimana kamu tahu? Mata Fang Kang Rui membelalak kaget ketika dia melihat Linlong telah melihat kartu asnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia bisa mengendalikan binatang buas yang kuat, dia pasti akan berpikir bahwa seseorang yang dekat dengannya telah memberitahunya. Karena semuanya berada di bawah kendaliku, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dengan kekuatan roh yang begitu kuat, dia secara alami bisa melihat kekuatan Fang Kang Rui dalam sekejap. Melihat bahwa Fang Kang Rui tidak terlalu kuat tetapi sangat percaya diri, dia secara alami menduga bahwa Fang Kang Rui dapat mengendalikan binatang yang kuat. Meskipun kamu bisa melihat kartu trufku, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali karena binatang yang bisa aku kendalikan jauh lebih kuat dari kamu, kata Fang Kang Rui dengan bangga. Meskipun dia tahu bahwa Linlong mungkin memiliki metode aneh untuk mengendalikan monster orang lain, Fang Kang Rui tidak mengkhawatirkan hal ini karena monsternya sangat kuat dan dia hadir. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak akan bisa merebut binatang buasnya. Begitu dia selesai berbicara, Fang Kang Rui menggerakkan tangannya. Dalam keadaan kesurupan, semua orang melihat beruang hitam besar muncul di depan mereka. Beruang hitam itu tingginya 4-5 kaki dan cakar beruangnya yang besar seperti penggilingan batu. Begitu muncul, itu menghancurkan sebuah rumah di klan Fang. Anggota Fang klan sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur, takut mereka akan terluka secara tidak sengaja karenanya. Yang membuat hati keluarga Fang berdebar bukan hanya ukurannya, tapi juga aura tak kasat mata yang dipancarkannya. Beruang hitam ini setidaknya berada di alam Marsial Overload LV-7 atau 8. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya LV-7 atau 8. Apakah kamu buta? Ini setidaknya di puncak rilem Marsial Overload. Seorang tetua dari keluarga Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap orang yang berbicara sebelumnya. Penatua ini sangat kuat dan berpengalaman. Tentu saja, perkataannya bisa dipercaya oleh keluarga Fang. Segera, semua orang di keluarga Fang mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah itu benar-benar berada di puncak rilem Marsial Overload? Kemudian keluarga Fang kita terselamatkan. Semua anggota klan Fang berteriak dengan cara ini. Menurut pendapat mereka, alam beruang hitam lebih tinggi daripada alam Fang Kang Cheng, dan pada awalnya ia adalah binatang buas. Oleh karena itu, peluangnya untuk mengalahkan Linlong secara alami lebih tinggi daripada peluang Fang Kang Cheng. Tanpa diduga, Fang Kang Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu tidak benar. Mungkinkah dia tidak memiliki kekuatan seorang Marsial Overload? Setelah mendengar kata-kata Fang Kang Rui, anggota klan Fang segera mengungkapkan ekspresi khawatir. Tidak, kekuatannya telah melampaui puncak alam Marsial Overload dan mencapai alam Raja Bela diri LV1, kata Fang Kang Rui. Saat dia mengatakan ini, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi puas diri. Dia berhak untuk bangga pada dirinya sendiri, karena sangat sulit bagi para Beastmaster untuk menjinakkan binatang buas yang lebih kuat dari mereka. Beastmaster yang sangat kuat hanya bisa menjinakkan binatang buas yang berada beberapa level di atas mereka pada level yang sama. Hampir mustahil untuk mengendalikan binatang yang jauh lebih kuat darinya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di seluruh benua langit caotik yang mampu melakukan hal ini. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa mengendalikan binatang buas yang kekuatannya melampaui dirinya dalam tingkat yang besar. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Alam Raja bela diri, setelah mendengar kata-kata Fang Kang Rui, anggota klan Fang membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, jika dia mendapat bantuan binatang buas dengan kekuatan tempur Rilem Martial King, dia akan mampu mendominasi suatu area. Dia tidak perlu takut pada Lin Long. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah orang-orang di sekitarnya, Fang Kang Rui berteriak dengan suara rendah, beruang hitam. Segera setelah ia selesai berbicara, beruang hitam itu dengan keras mengayunkan cakarnya kebebatuan di sampingnya. Dengan, ledakan, bebatuan yang terbuat dari batuan keras itu langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh cakar beruang hitam tersebut. Namun, yang paling mengejutkan orang-orang di sekitar bukanlah akibat dari tamparan tersebut, melainkan energi yang sangat kuat yang dipancarkan dari tubuh beruang hitam selama proses tamparan tersebut. Ini jelas merupakan energi yang hanya dimiliki oleh prajurit Rilem Martial King. Itu benar-benar binatang buas di alam Raja bela diri. Setelah mengkonfirmasi hal ini, anggota klan Fang segera berteriak kegirangan. Meskipun mereka senang, mereka juga sedikit bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa Fang Kang Rui tidak menggunakan teknik ini sebelumnya. Jika dia menggunakannya lebih awal, Fang Kang Cheng tidak akan terluka parah, dan Fang San tidak akan mati. Sementara mereka merasa bahagia, mereka secara alami memandang Lin Long. Mereka mengira Lin Long akan takut. Mereka tidak mengira dia akan bersikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya, seolah-olah beruang hitam Rilem Martial King di depannya hanyalah mainan. Saya benar-benar terkejut bahwa Anda dapat mengendalikan binatang buas dengan kekuatan prajurit Rilem Martial King, kata Lin Long saat ini. Kamu bisa mengendalikan binatang buas Fang San sebelumnya, jadi kamu pasti seorang penjinak binatang, kan? Fang Kang Rui bertanya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Oh, kalau begitu jika kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa mengendalikan binatang buas milik orang lain, aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan kematian yang lebih baik, kata Fang Kang Rui. Tentu saja, dia masih memikirkan metode itu. Bahkan jika aku memberitahumu metodeku, kamu tidak akan bisa melakukannya, Lin Long menggelengkan kepalanya. Apakah kamu meremehkanku? Meremehkan bistamer yang bisa mengendalikan binatang buas di alam Martial King. Fang Kang Rui mencibir, matanya dipenuhi dengan ejekan. Tentu saja aku tidak akan meremehkanmu. Lagi pula, tidak mudah menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikan binatang buas yang satu level di atasmu. Terlebih lagi, teknik rahasia ini mungkin akan mengorbankan umurmu, Lin Long berkata dengan tenang. Apa? Fang Kang Rui langsung tercengang saat mendengar kata-kata Lin Long. Lin Long tahu tebakannya benar ketika melihat reaksi Fang Kang Rui. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat teknik rahasia seperti itu. Dia hanya pernah mendengarnya. Melihat bahwa Fang Kang Rui dapat mengendalikan binatang buas di alam Raja Beladiri, dia menduga bahwa Fang Kang Rui menggunakan teknik rahasia ini. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Bagaimana kamu tahu, siapa sebenarnya kamu? Fang Kang Rui bertanya dengan tergesa-gesa. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Long seharusnya adalah keturunan dari Bistamers yang kuat di Benua Mutian. Kalau tidak, dia tidak akan mengetahuinya. Jika dia salah satu dari orang-orang itu, maka dia harus berhati-hati. Pikirannya berputar, dan dia segera mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan Lin Long meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi. 853. Fang Kang Rui segera mengeluarkan perintah kepada Hei Siong. Dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, Hei Siong, pergi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, beruang hitam sudah mengayunkan telapak tangannya ke arah Lin Long. Telapak tangan raksasa seperti batu giling segera menghantam Lin Long dengan cara yang menghancurkan bumi. Saat angin dari telapak tangannya bergerak, prajurit yang lebih lemah segera terjatuh ke belakang bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya beruang hitam dibandingkan dengan Fang Kang Cheng. Beruang hitam ini mungkin bisa meratakan bukit kecil di depannya. Lin Long terlihat sangat kecil. Dia sama sekali bukan tandingan telapak tangan beruang hitam. Saya khawatir telapak tangan ini akan secara langsung mengatasi bahaya yang dihadapi keluarga Fang kita. Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak anggota keluarga Fang. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lin Long masih terlihat cuek dan tidak terlihat panik sama sekali. Namun, mereka merasa Lin Long hanya bersikap berani. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, tidak ada gunanya tidak peduli betapa acuhnya dia. Saat semua orang memikirkan hal yang sama, Lin Long bertemu telapak tangan beruang hitam dengan telapak tangannya. Dia masih menggunakan api spiritual logam. Bang! Ketika energi telapak tangan mengenai beruang itu, suara ledakan terdengar. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah beruang hitam dengan tubuh besarnya justru mundur beberapa langkah, langsung menghancurkan rumah lainnya. Adapun Lin Long, dia hanya mundur beberapa langkah. Gambaran! Situasi tersebut membuat mata semua orang terbelalak. Bagi mereka, situasinya seharusnya hanya sepihak. Bagaimana bisa seri? Mungkinkah beruang hitam tidak berusaha sekuat tenaga? Saat mereka bertanya-tanya, Fang Kang Rui juga terkejut. Namun, dia juga mengira itu karena saingan cinta beruang hitam itu tidak habis-habisan. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia mengeluarkan perintah lain kepada beruang hitam. Kemudian, beruang hitam menamparkan Lin Long lagi dengan telapak tangannya. Kali ini, serangan telapak tangan beruang hitam jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para prajurit yang sudah mundur cukup jauh secara tidak sengaja jatuh ke tanah lagi. Situasi ini membuat mereka sangat senang, karena mereka tahu bahwa beruang hitam sedang berusaha sekuat tenaga. Kali ini, Lin Long tidak akan mampu menahannya, bukan? Namun, ketika kekuatan Ki menyerang sekali lagi, senyuman di wajah mereka langsung membeku, karena kali ini, bukan hanya hasil imbang, beruang hitamlah yang terpaksa mundur, dan dalam sekejap, banyak dari mereka yang kalah. Rumah-rumah klan Fang diinjak-injak hingga berkeping-keping. Tidak mungkin, Lin Long begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengalahkan monster Rilem Martial King. Adegan ini menyebabkan mulut anggota keluarga Fang bergerak-gerak. Lagi pula, jika itu masalahnya, pihak lain bisa memusnahkan seluruh keluarga Fang sendirian. Di sisi lain, Fang Kang Rui juga terkejut. Dia tidak menyangka Hei Siong, yang memiliki kekuatan alam Raja Bela Diri, akan dirugikan. Apakah Anda seorang ahli Rilem Martial King? Fang Kang Rui bertanya dengan ragu. Lagi pula, jika bukan karena itu, tidak mungkin Lin Long bisa mengalahkan beruang hitam itu dengan mudah. Anggota keluarga Fang lainnya tentu saja memiliki keraguan yang sama. Namun, mereka merasa hal itu tidak mungkin karena Lin Long masih terlalu mudah. Bagaimana bisa ada Martial King yang begitu mudah? Terserah kamu, Lin Long tidak berkomitmen. Ekspresi Fang Kang Rui berubah, dan dia segera memberi perintah lagi kepada beruang hitam. Kekuatan Lin Long mengejutkannya, tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa meminta perdamaian? Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Fang Kang Rui adalah terus berjuang. Yang terpenting, beruang hitam miliknya masih memiliki kartu as. Setelah menerima perintah Fang Kang Rui, beruang hitam segera menerkam Lin Long. Namun, kali ini, ia tidak menggunakan cakarnya untuk menamparkan Lin Long. Sebaliknya, tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan pada saat itu, seekor naga api besar langsung ditembakkan ke Lin Long. Saat naga api muncul, suhu di sekitarnya langsung naik. Bahkan seniman bela diri yang berada jauh pun merasa seolah-olah mereka berada di gunung yang menyala-nyala. Yang membuat mereka tercengang adalah kemanapun naga api itu lewat, batu-batu keras di tanah terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Bahkan pedang rune yang ditinggalkan oleh seniman bela diri keluarga Fang di tanah langsung meleleh menjadi besi cair. Naga api ini terlalu kuat. Ketika seniman bela diri keluarga Fang melihat pemandangan ini, mereka semua membelalak. Di saat yang sama mereka terkejut, mereka secara alami juga bahagia. Ini berarti mereka mungkin bisa mengalahkan Lin Long. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long membuat mereka tidak berani berharap terlalu banyak. Sementara semua orang terkejut dan gembira, naga api yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menyerang Lin Long. Dalam sekejap mata, Lin Long langsung ditelannya. Keluarga Fang, yang mengira Lin Long bisa menggunakan metode misterius untuk melawan naga api, langsung menjadi liar karena gembira. Karena dengan kekuatan penghancur naga api, Lin Long tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah ditelannya. Binatang buah semacam apa ini? Ia benar-benar bisa memuntahkan naga api seperti itu. Hebat, Lin Long akhirnya mati. Dalam sekejap, anggota keluarga Fang bersorak kegirangan. Setelah sekian lama ditekan oleh Lin Long, mereka akhirnya bisa menghadap langit cerah. Senyuman juga muncul di wajah Fang Kang Rui. Menurutnya, Lin Long tidak mungkin bisa bertahan. Meskipun dia tidak mencapai tujuannya untuk menangkap Lin Long hidup-hidup, dia puas bahwa dia telah membunuh Lin Long. Bagaimanapun, Lin Long terlalu kuat. Jika bukan karena beruang hitam telah melahap sejenis api spiritual, yang menciptakan api esensi kuat yang sepertinya mampu melelekan semua yang ada di tubuhnya, dia tidak akan mampu membunuhnya sama sekali. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat membeku. Bukan hanya dia, anggota keluarga Fang di sekitarnya juga sama. Ini karena mereka menyadari bahwa setelah naga api menghilang, Lin Long masih berdiri di tempat yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah tubuhnya tampak tertutup lapisan es. Ketika naga api itu benar-benar padam, lapisan esnya pecah dan jatuh. F asterisk cek, dari mana orang ini mendapatkan es semacam ini? Ia benar-benar bisa menahan serangan naga api. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar berteriak kaget. Tidak heran jika mereka terkejut. Karena naga api beruang hitam itu sangat kuat, tapi sebenarnya terhalang oleh jenis es ini. Itu api spiritual, itu jenis api spiritual lain di tubuhnya. Para seniman bela diri berpengalaman kemudian berteriak kaget. Dengan mata tajam mereka, mereka bisa merasakan jenis api spiritual lain telah diaktifkan di tubuh Lin Long. Astaga, orang ini punya api spiritual yang kuat. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki dua jenis api spiritual yang begitu kuat? Mendengar ini, banyak anggota keluarga Fang yang hadir kembali berteriak kaget. 854. Beruang hitam, serang lagi. Fang Kang Rui memesan beruang hitam lagi. Meskipun Lin Long memiliki api spiritual yang begitu kuat, Fang Kang Rui masih merasa bahwa dia memiliki peluang. Bagaimanapun juga, esensi api beruang hitam tidak bisa diremehkan. Menurutnya, meskipun Lin Long mampu menahan serangan pertama, dia tidak akan mampu menahan serangan kedua atau ketiga. Pada akhirnya, api spiritual Lin Long pasti akan habis oleh esensi api beruang hitam. Saat itulah Lin Long akan dikalahkan. Sebelum Fang Kang Rui selesai berbicara, beruang hitam sekali lagi meludahkan naga api ke Lin Long. Segala sesuatu yang menghalangi jalan naga api itu menjadi abu. Sebelum naga api bisa menelannya, Lin Long sudah menyerang dengan telapak tangannya. Begitu energi telapak tangan diaktifkan, tubuhnya langsung terbakar dengan nyala api putih pucat. Di saat yang sama, suhu udara di sekitarnya langsung turun drastis. Kali ini, penonton akhirnya melihat dengan jelas jenis api spiritual apa yang digunakan Lin Long. Api spiritual ini sungguh kuat. Jadi bagaimana kalau itu kuat, api spiritual beruang hitam masih bisa menghancurkan segalanya. Suara-suara seperti itu segera terdengar di tengah kerumunan. Di tengah suara-suara seperti itu, kedua gelombang energi sekali lagi bertabrakan. Yang membuat penonton tercengang adalah naga api beruang hitam, yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, langsung ditekan oleh energi Lin Long. Dalam waktu singkat, ia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, sisa energi langsung mempengaruhi tubuh beruang hitam, langsung membuatnya terbang. Ini membuktikan satu hal, naga api beruang hitam bukanlah tandingan api spiritual Lin Long. Mustahil, kerumunan yang membuat seruan seperti itu mulutnya terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Fang Kang Rui berteriak tidak percaya. Pada saat inilah beruang hitam yang dikirim terbang bangkit kembali dan bergegas menuju Lin Long. Kemudian, ia memuntahkan naga api lainnya. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Lin Long, yang api spiritual esnya benar-benar menekan api spiritual beruang hitam, langsung menjatuhkan beruang hitam itu ke tanah. Situasi seperti ini membuat anggota keluarga Fang putus asa. Beruang hitam, yang kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri, masih belum bisa menandingi Lin Long. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Api spiritual macam apa ini? Fang Kang Rui memandang beruang hitam, yang benar-benar kehilangan kemampuan bertarung, dan berkata dengan enggan. Jika dia tidak mengetahui jenis api spiritual apa yang digunakan lawannya, dia tidak akan bisa mati dengan damai. Kamu tidak akan tahu kalau aku memberitahumu, kata Lin Long. Di benua langit kekacauan saat ini, api roh es juga merupakan api roh yang kuat dan tidak dikenal. Kemudian, Lin Long berkata, api esensi dalam tubuh beruang hitamu memang cukup kuat. Sayangnya, api itu bertemu dengan api spiritual atribut es milikku. Tidak ada gunanya sama sekali jika sudah terkendali sepenuhnya. Memang itulah yang terjadi. Jika itu adalah api spiritual logam, Lin Long tidak akan menang dengan mudah. Tentu saja, jika Lin Long menggunakan metal spirit fire, dia masih bisa mengalahkan beruang hitam itu, tapi dia harus mengeluarkan usaha. Saya mengaku kalah, Fang Kang Rui berkata dengan ekspresi marah. Bahkan serangan terkuatnya tidak dapat menangani Lin Long, jadi hanya ini yang bisa dia lakukan. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni klan Fang kami dan memberi kami jalan keluar, kata Fang Kang Rui. Aku bisa melepaskan yang lain, tapi kamu tidak, kata Lin Long langsung. Membiarkan musuh hidup adalah hal yang kejam bagi dirinya sendiri, jadi Lin Long, yang telah terlahir kembali, tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tentu saja, dia tidak takut pada Fang Kang Rui, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa Fang Kang Rui tidak akan melakukan apapun terhadap keluarganya. Oleh karena itu, cara teraman adalah dengan menghilangkan Fang Kang Rui dari dunia ini. Sebelum membunuh Fang Kang Rui, Lin Long memasang segel di tubuh Fang Kang Rui dan menanyakan metode rahasia menjinakan monster realm Martial King. Lalu, dia membunuh Fang Kang Rui. Pada saat ini, sisa klan Fang tersebar secara alami. Lin Long sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini, jadi dia tidak menghentikan mereka. Hanya dalam waktu singkat, Lin Long memahami metode rahasianya. Itu mirip dengan informasi yang dia proles sebelumnya. Meskipun metode rahasia ini memungkinkan dia untuk menjinakkan binatang yang jauh lebih kuat darinya, ada kelemahan besar, dan itu menggunakan umurnya sebagai gantinya. Dalam kasus Fang Kang Rui, meskipun ia berhasil menjinakkan beruang hitam, ia kehilangan 7 hingga 8 tahun masa hidupnya. Bukan itu saja, di masa depan, setiap kali dia menggunakan beruang hitam, dia akan kehilangan sebagian umurnya. Karena itu, ia baru melepaskan beruang hitam tersebut setelah Fang Kang Cheng terluka dan Fang San terbunuh. Bagi Lin Long, metode rahasia ini juga berguna, tapi dia pasti tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, dia langsung menyimpannya di kedalaman runik Spatial Ring. Kemudian, sebelum Lin Long meninggalkan klan Fang, Zhao Tianying dan Li Yuran tiba di klan Fang satu demi satu. Selain mereka, mereka juga membawa serta tokoh-tokoh utama klannya. Begitu mereka melihat Lin Long, mereka langsung berlutut. Tuan Mudalin, kami baru saja bodoh, tolong lepaskan kami. Setelah berlutut, mereka langsung berkata demikian. Lin Long membunuh Fang Kang Rui dan yang lainnya dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan ada monster Rilem Martial King di antara mereka. Kekuatan yang begitu kuat dapat sepenuhnya memusnahkan klan Zhao dan keluarga Li. Oleh karena itu, mengetahui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka segera datang ke Lin Long untuk meminta maaf. Zhao Han juga berada di antara kerumunan yang berlutut. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Long sekuat ini. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dan Fang Zan diam-diam merencanakan untuk membunuh Lin Long, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Li Rui Wei juga berada di antara kerumunan itu. Sebelumnya, dia dengan sepenuh hati ingin bersama Lin Long, tapi sekarang, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Lin Long terlalu kuat, dia adalah tipe eksistensi yang bisa menghancurkan klan mereka hanya dengan satu jari. Oleh karena itu, bagaimana dia berani bertindak seperti sebelumnya? Zhao Han yang cemas dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menatap Lin Long di depannya. Dengan satu pandangan, dia menemukan bahwa Lin Long sepertinya juga sedang menatapnya. Zhao Han langsung panik. Dalam kepanikan ini, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, Tuan Mudalin, saya salah. Saya seharusnya tidak berkolusi dengan Fang Zan untuk berencana membunuh Anda. Mohon maafkan saya, maafkan klan Zhao kami. Jika Tuan Mudalin harus menghukum saya, saya bersedia mati untuk menebus dosa-dosa saya. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak terlalu takut lagi. Oh, Lin Long memandang Zhao Han dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia sudah tahu bahwa Zhao Han dan Fang Zan berkolusi berencana membunuhnya. Namun, Zhao Han seperti semut baginya, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sambil berpikir, Lin Long berkata, Jika kamu ingin aku memaafkanmu, aku bisa, tetapi kamu harus tunduk padaku. Di masa depan, apapun perintah yang kuberikan padamu, kamu harus melaksanakannya. Setelah menghela nafas panjang, Zhao Tianying segera berkata, Tuan Mudalin, klan Zhao kami akan tunduk padamu sekarang. Sejujurnya, dia sangat gembira karena mengikuti seorang ahli seperti Lin Long adalah hal yang baik untuk klan Zhao mereka. Terima kasih, Tuan Mudalin. Zhao Han menangis bahagia. Pada saat inilah Li Ruyue, yang tidak jauh dari Lin Long, tiba-tiba berdiri. 855 Tuan Lin, saya tahu bahwa status saya rendah dan saya tidak layak untuk Anda. Namun, saya memiliki permintaan yang lancang, kata Li Ruyue. Oh, mendengar perkataan Li Ruyue, Lin Long sedikit terkejut. Dia mengira Li Ruyue akan terus mengganggunya. Ruyue, aku ingin menjadi pelayanmu dan tinggal di sisimu. Apakah kamu bersedia? Li Ruyue mengangkat wajah kecilnya dan menatap Lin Long penuh harap. Lin Long tentu saja lebih terkejut. Dia tidak menyangka Li Ruyue akan menurunkan statusnya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga kaya. Sejak usia muda, penglihatannya tidak sebanding dengan gadis biasa. Lin Long hanya terkejut, tapi kerumunan di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka sangat mengenal Li Ruyue. Standar Li Ruyue sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Tuan Muda dari berbagai klan. Siapa sangka dia rela menjadi pembantu Lin Long? Namun, setelah memikirkannya baik-baik, mereka merasa lega. Bagaimanapun, Lin Long sangat kuat dan para Tuan Muda itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Apakah begitu? Melihat Li Ruyue, wajah Lin Long menunjukkan sedikit kekaguman. Jika Li Ruyue terus mengganggunya seperti sebelumnya, mungkin dia akan mempertimbangkannya dengan serius. Namun, Li Ruyue telah menurunkan statusnya agar dia bisa tetap berada di sisinya. Itu berbeda. Ya, Li Ruyue menganggup dengan berat. Sambil berpikir, Lin Long berkata, bagaimana kalau ini? Pertama, kamu menjaga keluarga Li dan keluarga Cao. Selain itu, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu ke tahap selanjutnya dari alam Marsial Overlord. Jika kamu bisa lakukan itu, kamu bisa mencariku di kota Cuxi. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Li Ruyue menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun, ekspresi ini menghilang dalam sekejap mata. Dia segera berkata dengan tekad, Tuan Lin, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras. Oke, Lin Long menganggup. Pada saat ini, Tuan dari keluarga Li, Li Yuran, dan Tuan dari keluarga Cao, Cao Tianying, segera bereaksi. Li Yuran segera berkata, Tuan Lin, saya, Li Yuran, bersedia memberikan posisi guru kepada putri saya, Li Ruyue. Cao Tianying, Tuan dari keluarga Cao, juga berkata, Tuan Lin, saya, Cao Tianying, bersedia memberikan posisi Tuan dari keluarga Cao kepada Nona Li Ruyue. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak berani menolak kata-kata Lin Long. Orang yang paling enggan tentu saja adalah Cao Tianying. Dia awalnya ingin menyerahkan posisi kepala keluarga Cao kepada putranya, Cao Han. Siapa sangka akan ada trik seperti itu? Alasan mengapa Li Yuran tidak mau adalah karena dia juga ingin mewariskan posisi patriark kepada putranya. Namun, ketika dia memikirkan tentang peningkatan status keluarga Li setelah Li Ruyue menjadi kepala keluarga kedua, dia segera melupakan kekecewaannya. Melihat Li Ruyue menjadi patriark dari dua keluarga begitu saja, orang-orang di sekitarnya merasa iri. Bagaimanapun, Li Ruyue hanyalah seorang wanita, dan kekuatannya tidak terlalu menonjol. Tapi sekarang, karena Lin Long, dia telah menjadi kepala keluarga dari dua keluarga. Sedangkan untuk klan Fang ini, semua asetnya akan dikelola oleh Nona Ruyue. Apakah Anda keberatan? Setelah itu, Lin Long melihat ke arah kerumunan. Lin Long secara alami tidak akan membiarkan klan Fang terus ada. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, semua orang berkata serempak, kami tidak keberatan. Tentu saja, mereka memiliki keberatan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menyuarakannya kepada Lin Long. Mereka hanya bisa menelannya dalam diam. Baiklah, Ruyue, tinggedewalah di sini bersamaku dan kelola tempat ini dengan baik. Ketika kekuatanmu mencapai tahap akhir dari alam Marsial Overlord, kamu bisa datang ke kota Cuxi untuk mencariku, kata Lin Long. Setelah jeda singkat, dia berkata kepada Li Ruyue, Ruyue, ikut aku ke rumah di belakangku. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan menuju rumah di belakangnya. Mungkinkah Lin Long akan melakukan persinahan di siang hari bolong? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, semua orang di tempat kejadian merasa tidak puas. Bahkan Li Yuran sangat tidak puas. Meskipun merupakan hal yang baik bahwa Li Ruyue telah kehilangan kesuciannya karena Lin Long, itu terlalu berlebihan untuk melakukannya di depan umum bahkan tanpa memiliki status sebagai seorang patriark. Namun, betapapun tidak puasnya mereka, mereka tidak berani menunjukkan emosinya. Kekuatan kuat yang ditunjukkan Lin Long barusan membuat mereka tidak berani untuk tidak mematuhi Lin Long. Li Ruyue jelas tercengang dan wajah cantiknya memerah dalam sekejap. Dia juga mengira Lin Long ingin melakukan hal seperti itu. Wanita muda pendiam itu membuatnya ragu-ragu, namun setelah beberapa nafas, dia segera mengambil keputusan, yaitu berjalan menuju rumah. Meski ada banyak orang di sekitar, saat ini pemandangannya begitu sunyi hingga terdengar suara pindrok. Para pemuda yang awalnya memiliki desain pada Li Ruyue secara alami dipenuhi dengan kebencian, terutama Zhao Han. Dia awalnya mengira Lin Long, yang begitu kuat, tidak akan tertarik pada Li Ruyue. Dia tidak menyangka bahwa Lin Long, yang begitu kuat, ingin menyentuh Li Ruyue bahkan tanpa berstatus patriark. Inilah alasan mengapa dia begitu kuat. Jika dia kuat, mengapa dia takut pada Lin Long? Pikiran seperti itu terlintas di benak Zhao Han. Namun, pemikiran seperti itu hanya terlintas di benaknya sesaat. Dia tidak punya tekad sama sekali. Kekuatan Lin Long yang kuat membuatnya menyadari bahwa meskipun dia dilahirkan beberapa dekade lebih awal dari Lin Long, dia tetap tidak bisa menandinginya. Dia berpikir dalam hati, aku akan dengan patuh menjadi salah satu bawahan Lin Long. Mengapa Lin Long begitu kuat? Bagaimana dia bisa melakukannya di usia yang begitu muda? Kemudian, sebuah pertanyaan terlintas di benak Zhao Han. Bukan hanya Zhao Han, tetapi orang lain juga mempunyai pertanyaan yang sama di benak mereka. Sementara semua orang memikirkan hal ini, Li Ruye sudah masuk ke rumah yang baru saja dimasuki Lin Long. Tuan Mudalin, Li Ruye memandang Lin Long dan berkata dengan ragu-ragu. Saat ini, wajah kecilnya memerah. Dia bahkan bersiap melepas pakaiannya. Namun, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kecil dan menyerahkannya kepada Li Ruye. Tuan Mudalin, ini, Li Ruye langsung tercengang saat melihat tindakan Lin Long. Ini adalah panduan rahasia yang saya salin secara pribadi. Dengan itu, kultivasi Anda di masa depan akan jauh lebih mudah daripada sekarang, kata Lin Long dengan tenang. Li Ruye segera tahu bahwa dia telah salah paham terhadap Lin Long. Ketika dia mengambil manual rahasia dari Lin Long, Li Ruye hanya melihat kata-kata, manual dao surga campuran, tertulis di atasnya. Hanya dari kata-kata ini saja, Li Ruye tahu bahwa ini adalah teknik kultivasi yang kuat. Ini adalah panduan rahasia yang aku peroleh dari beberapa reruntuhan. Ini adalah salah satu teknik budidaya terbaik di negeri surga campuran. Mengolahnya akan sangat bermanfaat bagimu, kata Lin Long. Mendengar kata-kata Lin Long, Li Ruye sangat gembira. Dia tidak hanya senang mendapatkan teknik kultivasi seperti itu, tetapi juga karena Lin Long telah memberinya teknik kultivasi seperti itu, yang berarti Lin Long telah mengakuinya. Terima kasih, Tuan Mudalin, kata Li Ruye sambil menangis bahagia. Alasan mengapa Lin Long memberi Li Ruye manual campuran surga dao adalah karena dia dapat melihat bahwa Li Ruye dengan tulus berada di sisinya dan tidak memiliki niat lain. Juga, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa kamu sedang mengembangkan teknik kultivasi ini. Bahkan ayahmu pun tidak, perintah Lin Long. Ya, Ruye, saya pasti tidak akan membocorkannya, janji Li Ruye. Setelah itu, Lin Long menjelaskan isi buklet tersebut kepada Li Ruye. Li Ruye mungkin belum tentu mengerti jika dia memberitahunya sekarang, tapi selama dia membacanya dengan serius dan mengolahnya, dia akan mengerti apa yang sedang terjadi. Manual campuran surga dao ini telah dimodifikasi olehnya. Bahkan jika diambil oleh orang lain, orang yang mengambilnya tidak akan dapat mengembangkan manual campuran surga dao tanpa penjelasan seperti itu. Lin Long melakukan ini secara alami karena dia takut manual campuran surga dao yang dia berikan kepada Li Ruye akan diambil oleh orang lain. Dapat dikatakan bahwa dengan tindakan pencegahan seperti itu, selain karakter Li Ruye, manual campuran surga dao tidak mungkin diteruskan kepada orang lain. Setelah penjelasannya, Lin Long berkata, ayo keluar. 856 Melihat mereka berdua keluar rumah dalam waktu sesingkat itu, semua orang yang hadir tercengang. Tidak mungkin mereka berdua melakukan hal tak tahu malu seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah Lin Long memanggil Li Ruye karena alasan lain? Pemikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Mereka tahu bahwa mereka telah menganiaya Lin Long. Dia bukan orang yang bejat. Baiklah, aku akan segera meninggalkan kota Tianyuan. Sebelum aku pergi, aku akan mengatakan satu hal lagi. Aku harap kalian semua akan membantu Li Ruye dengan baik. Jika ada di antara kalian yang memiliki motif tersembunyi, jangan salahkan aku atas hal ini. Bersikap tidak sopan, Lin Long berkata dengan ekspresi tegas. Saat dia berbicara, aura kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menahan nafas. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Nona Ruye. Zhao Tianying dan Li Yuran buru-buru berkata berbarengan. Lin Long menganggup puas saat melihat mereka berdua bertingkah seperti ini. Tuan Mudalin, apakah kamu akan pergi secepat ini? Apakah kamu tidak akan tinggal bersama keluarga Li kami selama beberapa hari? Li Ruye, yang berada di samping Lin Long, buru-buru bertanya. Dia tahu bahwa Lin Long akan pergi, tapi dia tidak menyangka dia akan pergi secepat itu. Iya, Tuan Mudalin, datanglah ke keluarga Li kami selama beberapa hari, kata Li Yuran juga. Tidak perlu untuk itu. Saat dia berbicara, Lin Long mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang ke langit di depan mata semua orang. Setelah masalah ini, tujuan selanjutnya adalah pergi ke Sekte Iblis di wilayah timur. Alasan mengapa dia pergi ke sana adalah karena Sekte yang menjaga harta karun Sekte Iblis, api 10 ribu iblis. Di masa depan, dia akan pergi ke wilayah Ras Iblis untuk mendapatkan api roh sekuat api roh logam dan api roh es. Tapi sebelum itu, dia harus mendapatkan 10 ribu iblis. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mendapatkan api roh di wilayah Ras Iblis. Sebelum pergi ke Sekte Iblis, dia berencana untuk kembali ke Kota Cusi. Lagi pula, dia sudah lama tidak kembali. Lin Long tidak pergi ke Kota Cusi sendirian. Sebaliknya, dia berencana membawa si Tu Feng bersamanya. Oleh karena itu, dia tidak terbang langsung ke Kota Cusi. Sebaliknya, dia pertama kali kembali ke Pulau Yangning. Selama periode waktu ini, ranah si Tu Feng seharusnya sudah kurang lebih stabil. Benar saja, ketika dia kembali ke Pulau Yangning, si Tu Feng tidak lagi mengasingkan diri. Lin Long segera menceritakan pemikirannya kepada si Tu Feng, dan si Tu Feng segera mengangguk setuju. Namun, setelah memikirkannya, dia tetap meminta pendapat Lin Long, berharap Lin Long bisa pergi bersamanya mengunjungi orang tuanya. Meskipun hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, si Tu Feng masih menyimpan orang tuanya di dalam hatinya. Lin Long secara alami mengangguk setuju. Keduanya meninggalkan Pulau Matahari Damai dan menuju Kota Nan Yue. Ketika mereka melihat keluarga Song di Kota Nan Yue, mereka secara alami menangis bahagia ketika melihat si Tu Feng. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi dari si Tu Feng, mereka secara alami mulai menghormati Lin Long. Bagaimanapun, Pan Ki sangat kuat, namun ia masih kalah dari Lin Long meski mengandalkan Pulau Yangning. Ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Long. Setelah tinggal di Kota Nan Yue selama dua hari, si Tu Feng mengikuti Lin Long ke Kota Cusi. Dalam dua hari ini, Lin Long juga fokus mempelajari keterampilan bela diri terbang. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia dengan cepat mengintegrasikan kristal es ke dalam keterampilan bela diri terbang dan sepenuhnya menguasai keterampilan bela diri terbang. Hasil ini tentu saja membuat Lin Long sangat puas, karena dengan cara ini, kecepatan terbangnya akan meningkat pesat di masa depan. Benar saja, begitu mereka meninggalkan Kota Nan Yue, kecepatan terbang Lin Long menyebabkan si Tu Feng terkesiap kagum. Sebelumnya, si Tu Feng tidak memiliki keterampilan bela diri terbang, dia masih mampu mengimbangi Lin Long. Sekarang dia memiliki keterampilan bela diri terbang, bagaimana dia bisa mengimbangi Lin Long? Dalam sekejap mata, Lin Long telah meninggalkannya jauh di belakang. Tentu saja, Lin Long hanya menguji efek dari keterampilan bela diri terbang. Dia tidak berniat mencapai Kota Cusi sendirian, jadi dia memperlambat kecepatannya dan membiarkan si Tu Feng menyusulnya. Hanya dalam setengah hari, keduanya tiba di Kota Cusi. Setelah mendarat di keluarga Lin, Lin Long menemukan bahwa ada perubahan besar dalam keluarga Lin. Banyak rumah baru telah dibangun, dan jumlah orang yang melewati keluarga Lin jelas beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa keluarga Lin telah membuat kemajuan besar selama dia pergi. Karena itu, dia tidak tahu di mana menemukan kakeknya, Su Ran Ran, Su King Ching, dan yang lainnya. Orang pertama yang melihat Lin Long adalah anggota generasi muda keluarga Lin. Ketika dia melihat Lin Long muncul di keluarga Lin, dia jelas tidak berani mempercayai matanya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Lin Long, dia segera berlari untuk membuat laporan. Segera, sekelompok orang dengan cepat berjalan ke arahnya. Tentu saja, dua orang di depan tidak sedang berjalan, melainkan berlari. Kedua orang ini secara alami adalah Xiao Dai dan Su King Ching. Xiao Dai tentu saja tidak bisa berlari lebih cepat dari Su King Ching, karena Su King Ching jauh lebih kuat darinya, jadi dialah orang pertama yang mencapai Lin Long. Meskipun ada wanita tambahan di sisi Lin Long, Su King Ching tidak mempedulikannya dan langsung terjun ke pelukan Lin Long. Suamiku, kamu bajingan, butuh waktu lama bagimu untuk kembali, kata Su King Ching. Dia jelas menangis. Kemudian, Xiao Dai pun terjun ke pelukannya. Tuan muda, Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Xiao Dai, yang menangis bahagia, sudah menangis dengan suara keras. Lalu, Su Ran Ran juga mendatanginya. Apakah kalian berdua tidak tahu bahwa suami kalian telah bekerja keras? Mengapa kalian tidak melepaskannya? Mata Su Ran Ran juga berkaca-kaca. Namun, Su Ran Ran yang bijaksana menegur Su King Ching dan Xiao Dai. Tapi Su King Ching dan Xiao Dai tidak terlalu peduli, dan mereka masih memeluk Lin Long dengan erat. Senang kamu kembali, senang kamu kembali. Bahkan nada suara Lin King Shen yang paling mantap pun berubah. Melihat orang-orang terdekatnya seperti ini, bahkan Lin Long, yang telah terlahir kembali, mau tidak mau merasa emosional. Namun, ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa memisahkan diri, jadi dia hanya bisa membiarkan momen sempurna ini dipenuhi dengan penyesalan. Untungnya, Lin Long menghela nafas lega. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka tidak banyak berubah. Sebaliknya, tiga wanita yang mengembangkan teknik campuran surga dao menjadi lebih cantik. Adapun kakeknya, Lin King Shen, setelah menerima bimbingannya, tidak hanya dia tidak menua, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Salam, Tuan Muda Lin. Tiga iblis yang datang dari miriat domen juga menyapa Lin Long dengan hormat. Jelas sekali, mereka tidak menentang perkataan mereka sebelumnya. Mereka tidak hanya datang ke kota Cu Si, tetapi mereka juga mendengarkan instruksi Lin King Shen. Adapun penjaga Zhang dan orang lain di belakang mereka, mereka juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan hormat. Setelah itu, orang-orang dari keluarga Lin yang sudah bergegas juga menyapa Lin Long dengan hormat secara serempak. Salam, Tuan Muda. Karena banyaknya orang, momentumnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Lagi pula, kakek merasa bahwa berpuas diri bukanlah ide yang baik, jadi ketika kekuatan keluarga meningkat, kami merekrut beberapa pemuda berbakat dari keluarga lain ke dalam keluarga, jadi ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Karena itu, kami membangun banyak rumah baru, jelas Lin King Shen saat itu. Mem, itu bagus. Lin Long tersenyum dan mengangguk. Dia masih khawatir Lin King Shen akan berpuas diri, tetapi dia tidak menyangka kakeknya sudah berpikir ke depan. 857. Nama keluarga wanita ini adalah Song dan namanya adalah Xiao Feng, Lin Long segera memperkenalkan Si Tu Feng. Si Tu Feng saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi Song Xiao Feng. Pada awalnya, Su Qingqing dan Xiao Dai memiliki permusuhan yang jelas terhadap Song Xiao Feng, tetapi setelah mendengar tentang pengalaman Song Xiao Feng dengan Lin Long, mereka tidak bisa tidak mengagumi Song Xiao Feng. Kemudian, seluruh keluarga makan dengan gembira. Setelah makan, Lin King Shen menemukan Lin Long, Su Ran Ran, dan Song Xiao Feng sendirian. Kakek, apakah terjadi sesuatu? Melihat jejak kekhawatiran di wajah Lin King Shen, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sebelum Lin King Shen dapat berbicara, Su Ran Ran sudah berkata, selama kamu pergi, banyak orang ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Lin kami, tetapi mereka semua diusir oleh tiga senior klan iblis besar. Oh, jawab Lin Long. Setelah tiga senior ras iblis besar mengungkapkan kekuatan mereka, mereka yang memiliki rancangan pada keluarga Lin kita mundur. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada orang yang mempunyai rancangan pada keluarga Lin kita. Kali ini, aku khawatir bahwa bahkan tiga senior ras iblis besar tidak akan mampu menyelesaikannya, kata Su Ran Ran. Oh, siapa yang ingin menyakiti keluarga Lin kita? Lin Long berkata dengan ekspresi dingin. Tidak peduli siapa orangnya, dia sudah memutuskan untuk membuat pihak lain membayar mahal, sehingga pihak lain akan gemetar ketika memikirkan keluarga Lin-nya di masa depan. Itu adalah penguasa kota Clear Jade City, yang terletak di sebelah kota angin hitam, Guolu. Kata Lin San Shan. Oh, kenapa dia ingin menyakiti keluarga Lin kita? Lin Long bertanya. Sebelumnya, orang-orang itu ingin menyakiti keluarga Lin kami karena alasan sepele, tapi kali ini, alasan Guolu ingin menyakiti keluarga Lin kami adalah karena mereka mengatakan ada reruntuhan di bawah keluarga Lin kami. Mereka ingin kami pindah menjauh dari sini sehingga mereka bisa memasuki reruntuhan tanpa diganggu. Kata Su Ran Ran. Lin King Shan berkata dengan sengit, Guolu ini keterlaluan. Keluarga Lin kita telah tinggal di sini selama ratusan tahun, bagaimana kita bisa pergi? Lin Long langsung merasa lega saat mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dalam kehidupan sebelumnya, hal serupa pernah terjadi. Pada saat itu, dia tidak cukup kuat dan keluarga Lin tidak dapat bersaing dengan pihak lain. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain pindah. Orang-orang itu kemudian memasuki reruntuhan bawah tanah keluarga Lin. Namun yang membuat mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah meskipun reruntuhan tersebut ditinggalkan oleh seorang ahli kuno, harta karun di dalamnya telah diambil oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu. Apa yang tertinggal pada dasarnya tidak berguna? Dengan kata lain, Guolu telah membayar harga yang sangat mahal, namun pada akhirnya, keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Tentu saja, dalam hal ini, keluarga Lin menderita kerugian terbesar. Alasan mengapa Lin Long tidak memikirkan hal ini sebelumnya adalah karena dalam ingatannya, hal itu seharusnya baru terjadi beberapa tahun kemudian. Mungkinkah kelahirannya kembali menimbulkan semacam reaksi yang memungkinkan Guolu menemukan reruntuhan ini lebih awal? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Kakek, tentu saja kita tidak bisa menyerah. Lin Long segera berkata. Lin Kingshan tersenyum pahit, Kakek, aku juga tidak mau menyerah, tapi Guolu terlalu kuat. Dia sudah menjadi ahli di puncak alam Marsial Overlord. Seorang ahli di puncak rilem Marsial Overlord. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Dengan kemampuan tiga iblis, meski kalah, mereka tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan apapun, kata Lin Long. Jika hanya Guolu, tentu saja kami tidak takut. Tapi ku dengar pihak lain telah mengundang ahli lain. Pakar itu sangat terkenal. Ku dengar beberapa ahli di puncak alam Marsial Overlord yang menantangnya adalah bukan tandingannya, kata Suranran dengan ekspresi serius. Oh, mungkinkah dia seorang pejuang di alam Raja Beladiri, kata Lin Long. Aku tidak tahu tentang itu. Singkatnya, setelah memiliki ahli seperti itu, pihak lain sama sekali tidak takut dengan keluarga Lin kita. Dia langsung memerintahkan kita untuk pindah dari sini dalam waktu sepuluh hari, atau dia akan mengajar. Kita sebuah pelajaran, kata Lin Kingshan. Sekarang dua hari telah berlalu, kita hanya punya delapan hari lagi, kata Suranran cemas. Ranran, kenapa kamu tidak menggunakan tanda penginderaan khusus untuk memberitahuku bahwa hal seperti itu terjadi? Lin Long mengerutkan kening. Dia sudah menginstruksikannya sebelumnya, tapi dia tidak menggunakan rune untuk memberitahunya tentang masalah sebesar itu. Jika dia tidak kembali sekarang, dia tidak akan tahu hal seperti itu akan terjadi. Lama, jangan salahkan Ranran untuk ini. Akulah yang menyuruhnya untuk tidak melakukan ini. Aku takut itu akan mengganggumu. Lagi pula, selama kita mengambil langkah mundur, kerugiannya tidak ada apa-apanya, kata Lin Kingshan. Bahkan jika kakek tidak mengatakannya, aku tidak akan menggunakan rune itu untuk memberitahumu, kata Suranran dengan cara yang sama. Lin Long tahu mereka berdua melakukannya demi kebaikannya sendiri, jadi dia tidak menyalahkan mereka. Dia segera menegakkan wajahnya dan berkata, kakek, Ranran, jangan khawatir. Guo Lu tidak hanya tidak akan memanfaatkan keluarga Lin kita, aku juga akan membuatnya membayar harga yang tidak terbayangkan. Setelah mengatakan itu, ekspresi dingin muncul di wajah Lin Long. Lama sekali, itu adalah ahli yang lebih kuat daripada ahli di puncak alam Marsial Overlord, Lin Kingshan mau tidak mau berkata, kakek, jangan khawatir, karena kita lebih kuat dari dia, kata Lin Long. Yang lebih kuat darinya hanya bisa menjadi seniman bela diri di alam Raja Bela Diri. Oleh karena itu, Lin Kingshan mau tidak mau melebarkan matanya dan berkata, lama sekali, mungkinkah kamu telah maju ke alam Raja Bela Diri? Iya, saya telah maju ke alam Raja Bela Diri tingkat pertama, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia segera mengungkapkan aura kuatnya sebagai seniman bela diri Rilem Marsial King. Itu hebat, Lin Kingshan dan Suranran tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Lama, kecepatan kultifasimu terlalu cepat. Lin Kingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia mengingat kekuatan Lin Long ketika dia pergi terakhir kali. Suamiku, kamu baru saja mengatakan, kami. Mungkinkah Nona Fenger juga telah mencapai alam Raja Bela Diri? Suranran mau tidak mau bertanya kapan dia mengingat kata-kata Lin Long. Benar, kekuatan Fenger juga telah mencapai alam Raja Bela Diri. Lin Long mengangguk. Kalau begitu kita terlalu lemah. Suranran mau tidak mau merasa sedikit kecewa saat memikirkan kekuatan dirinya dan Su King Ching. Kecepatan kultifasi Fenger sangat cepat karena dia memiliki tubuh roh spasial nether. Kamu harus tahu bahwa kecepatan kultifasinya bahkan telah melampaui kecepatan suamimu. Namun, Ranran, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh indah anda juga merupakan tubuh yang langka. Meski fisikmu tidak sekuat Fenger, tapi tetap stabil. Selama kamu bekerja keras, prestasimu di masa depan tidak akan kalah dengan Fenger. Kata Lin Long. Dia tidak mengatakan ini untuk menghibur Su Ranran, tetapi itu adalah kebenaran. Mendengar kata-kata Lin Long, senyuman muncul di wajah Su Ranran. Bukan karena dia ingin membandingkan dirinya dengan si Tu Feng, tapi dia khawatir kekuatannya tidak akan mampu mengimbangi dan dia tidak akan bisa membantu Lin Long. 858. Namun, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, Guo Lu belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Siapa yang tahu trik apa lagi yang dilakukan Guo Lu? Jika ada seniman bela diri yang lebih kuat, mereka akan mendapat masalah. Kakek, di mana Guo Lu itu sekarang? Lin Long bertanya. Dia ingin memberi pelajaran pada Guo Lu dan memberi tahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Lin. Saya tidak tahu di mana Guo Lu berada, tapi dia mengirim seseorang untuk mengawasi kami di kota, kata Lin Kingshan. Oh, siapa orang itu? Orang itu adalah putra Guo Lu, Guo Jianghai, kata Lin Kingshan. Saat menyebut Guo Jianghai, Su Ranran langsung menjadi marah. Guo Jianghai ini adalah seorang bejat yang tak tahu malu. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata Su Ranran, Lin Long langsung mengerutkan kening. Beberapa hari yang lalu, King King dan Xiao Dai pergi ke kota untuk bermain dan secara tidak sengaja terlihat oleh Guo Jianghai. Dia langsung ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Untungnya, ketiga senior klan iblis kebetulan berada di dekatnya dan tidak memberinya apa luang. Meski begitu, dia tidak menyerah pada gagasan itu. Dia bahkan mengancam akan menikahkan King King dan Xiao Dai dengannya bahkan jika keluarga Lin kita harus meninggalkan tempat ini. Jika tidak, keluarga Lin kita harus menanggung akibatnya. Kata Su Ranran. Oh, Guo Jianghai sangat berani. Lin Long berkata dengan ekspresi dingin. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan hati Lin Qingxian bergetar tanpa sadar. Dia tahu bahwa Lin Long sedang marah. Ranran, seberapa kuat Guo Jianghai? Lin Long bertanya. Guo Jianghai hanyalah seorang raja beladiri tingkat lanjut, kata Su Ranran. Dia berani menjadi sombong dengan kekuatan sekecil itu. Lin Long sedikit bingung. Karena dia memiliki dua seniman beladiri Rilem Martial Overload peringkat tujuh bersamanya, Su Ranran segera menjawab. Jadi begitu, Lin Long mengerti dan berkata, Ranran, Fengher, ikuti aku ke kota. Aku ingin Guo Jianghai mengetahui konsekuensi menyinggung keluarga Lin. Oke, Su Ranran dan Song Xiao Feng menjawab bersamaan. Lin Qingxian menganggukkan kepalanya dengan lega. Jika sebelumnya, dia pasti akan menghentikan mereka. Tapi sekarang, mengetahui bahwa Lin Long dan Song Xiao Feng telah mencapai alam raja beladiri, dia tentu saja tidak akan melakukannya. Dengan itu, Lin Long, Su Ranran, dan Song Xiao Feng meninggalkan klan Lin dan menuju kota. Segera, mereka tiba di pasar kota, dan di bawah pimpinan Su Ranran, mereka tiba di kediaman Guo Jianghai. Guo Jianghai benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Ia tidak menginap di penginapan, melainkan langsung menempati halaman rumah keluarga. Perilaku seperti ini secara alami membuat orang-orang di kota merasa jijik, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena mereka tidak mampu menyinggung kekuatan di belakang Guo Jianghai. Begitu mereka tiba di luar halaman, Lin Long segera berteriak, apakah Guo Jianghai ada di sini? Keluar dari sini. Suara Lin Long penuh energi, menyebabkan seluruh halaman bergetar. Segera setelah itu, beberapa petani bergegas keluar dari halaman dan mencaci maki Lin Long dan dua lainnya. Bajingan mana yang berani menimbulkan masalah di kediaman Tuan Muda Guo. Orang-orang ini jelas merupakan bawahan biasa Guo Jianghai. Panggil Guo Jianghai keluar, Lin Long berkata dengan ekspresi muram. Siapa kamu? Apakah menurutmu Tuan Muda kita adalah seseorang yang bisa kamu panggil hanya karena kamu mau? Salah satu prajurit memandang Lin Long dengan curiga. Lin Long dari keluarga Lin. Lin Long berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang prajurit itu dengan telapak tangannya. Prajurit itu tidak menyangka Lin Long akan menyerang begitu saja, dan terlebih lagi, dia tidak menyangka Lin Long menjadi begitu kuat. Pada saat dia bereaksi, dia sudah dikirim terbang oleh Lin Long, menabrak dinding halaman yang terbuat dari batu besar. Ini terlalu kuat. Melihat situasi ini, ekspresi para kultifator lainnya berubah drastis. Mereka semua mundur tujuh atau delapan langkah. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Setelah itu, suara yang sangat kuat terdengar dari halaman. Sebelum suara itu menghilang, seorang pria parubaya telah mendarat di depan Lin Long dan dua lainnya seringan burung layang-layang. Aku akan mengatakannya lagi, panggil Guo Jianghai ke sini. Kata Lin Long. Cek-cek, kamu ingin bertemu Tuan Mudaku. Kamu tidak layak. Pria parubaya itu berkata dengan sinis. Meskipun Lin Long bisa mengirim prajurit itu terbang dengan satu telapak tangan, prajurit itu lemah. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Long bisa mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan, itu tidak berarti Lin Long sangat kuat. Tentu saja, pria parubaya, yang kekuatannya telah mencapai peringkat tujuh martial overlord realm, tidak menganggapnya serius. Pria parubaya ini adalah salah satu dari dua ahli di sisi Guo Jianghai. Saat itu, Su Ran Ran berkata di telinga Lin Long. Mendengar kata-kata Su Ran Ran, pria parubaya, yang mengira Su Ran Ran dan yang lainnya takut padanya, mengungkapkan ekspresi puas diri. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan mematahkan kaki anjingnya dulu. Lin Long berkata sambil tersenyum. Cakar anjing. Mendengar bahwa Lin Long sebenarnya mengejeknya sebagai cakar anjing, ekspresi pria parubaya itu segera menjadi gelap. Berat, kamu mendekati kematian. Saat dia meraum dengan marah, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dia tidak menggunakan api spiritualnya karena menurutnya, menggunakan kekuatan rilem martial overlord sudah cukup. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika energi itu mengenai dirinya, dia langsung terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Tidak hanya dia dikirim terbang, tapi dia juga terluka langsung oleh energi Lin Long. Kemudian, dia berdiri dari tumpukan batu yang telah pecah dengan ekspresi jelek. Pada saat itu, dia secara alami menyesal telah meremehkan Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan terluka oleh Lin Long. Bocah, jangan terlalu percaya diri. Dia memandang Lin Long dan berkata dengan gigi terkatuk. Meskipun Lin Long terluka, dia tetap merasa Lin Long bukan tandingannya. Apalagi dia masih punya pendamping. Pada saat itulah temannya muncul dalam sekejap dari halaman. Itu juga seorang pria parubaya. Mu Jun, apa yang terjadi? Melihat rekannya terluka, pria itu kaget. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Long dan yang lainnya dengan hati-hati. Tian Han, jangan takut. Kekuatan anak nakal ini hanya rata-rata. Aku hanya terluka olehnya karena aku meremehkannya. Selama kamu menggunakan api spiritualmu, anak nakal ini pasti tidak akan menandingimu, mu kata Jun, yang terluka oleh Lin Long. Apakah begitu? Tian Han, yang merespons, sekali lagi menilai Lin Long. Dia jelas lebih berhati-hati dibandingkan Mu Jun. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Kalian berdua bisa menyerang bersama-sama, kata Lin Long dengan tenang. Kita berdua, Mu Jun tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Brat, kamu terlalu naif. Bagaimana mungkin kamu layak untuk kita serang bersama? Sebelum dia selesai berbicara, Tian Han sudah meninju Lin Long. Karena berhati-hati, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuhnya dikelilingi oleh api hijau. Setelah nyala api ini diaktifkan, kekuatan tinjunya menjadi dua kali lipat. 859. Sementara Su Ran Ran berseru kaget, Lin Long melayangkan pukulan. Ketika energi tinju menghantam, sesosok tubuh terlempar. Itu adalah Tian Han. Mu Jun dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini, terutama Mu Jun yang mulutnya ternganga. Dia akrab dengan Tian Han dan tahu bahwa kekuatan Tian Han jelas berada di atasnya. Tapi sekarang, meski Tian Han mengaktifkan api spiritualnya, dia masih bukan tandingan Lin Fan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lin Fan. Bukan suatu kebetulan bahwa dia telah mengalahkannya. Mungkinkah pemuda ini memiliki kekuatan puncak Marsial Overlord? Pikiran yang sama terlintas di benak Mu Jun dan Tian Han. Kalau tidak, Lin Fan tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Apa yang telah terjadi? Saat ini, seorang pemuda dengan pakaian acak-acakan keluar dari halaman. Di belakangnya ada seorang wanita dengan pakaian acak-acakan yang terlihat sedikit panik. Jelas terlihat bahwa mereka berdua telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Pemuda ini adalah Guo Jianghai. Alasan kenapa dia keluar adalah karena dia merasa dengan kekuatan kedua bawahannya, tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Namun, saat melihat situasi di depannya, ekspresi tenang di wajahnya langsung membeku. Karena dua orang yang memegangi dada dan terlihat seperti terluka adalah bawahannya yang paling dipercaya. Paman, apa yang terjadi? Guo Jianghai berteriak kaget. Hati-hati, Tuan muda, anak ini sangat kuat. Kami berdua sebenarnya bukan lawannya. Mujun menunjuk ke arah Linlong dan berkata, Oh, Guo Jianghai menoleh untuk melihat Linlong setelah menjawab. Dengan sekali pandang, matanya langsung berbinar karena menyadari ada dua wanita cantik berdiri di samping Linlong. Penampilan luar biasa mereka hampir tidak berbeda dengan dua wanita yang pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah itu, matanya tertuju pada Linlong. Ketika dia melihat Linlong masih sangat muda, dia terkejut. Di usianya yang begitu muda, ia mampu mengalahkan Mujun dan Tianhan yang kekuatannya sudah mencapai peringkat tujuh Marsial Overlord Realm. Mujun dan Tianhan bukanlah tandingan Linfan. Guo Jianghai tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Linfan. Namun, ketika dia memikirkan Guo Lu di belakangnya, hatinya yang panik segera menjadi tenang. Dia berkata dengan dingin, Siapa kamu yang berani menimbulkan masalah di sini? Apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul? Alih-alih menjawab, Linlong bertanya, Kamu pasti Guo Jianghai itu? Itu benar. Guo Jianghai segera membusungkan dadanya. Karena pihak lain tahu siapa dia, mereka pasti tahu bahwa ayahnya adalah Guo Lu, penguasa kota Clear Jade City, jadi mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Memutar matanya, dia memikirkan sesuatu dan bahkan berkata, Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan dikenali oleh ayahku. Jika kamu bergabung dengan Pure Jade City dan menjadi jenderal yang cakap di bawah ayahku, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang melukai mereka. Bagaimana? Tidak banyak. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Aku di sini untuk mematahkan kakimu agar kamu tidak bisa menyakiti wanita yang tidak bersalah di masa depan. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ingin mematahkan kakiku agar aku tidak bisa menyakiti wanita yang tidak bersalah. Hahaha, Guo Jianghai langsung tertawa. Senyumannya memudar, dan ekspresinya menjadi dingin. Sepertinya kamu masih belum tahu siapa aku, Guo Jianghai. Menurutnya, Linlong mungkin tidak mengetahui siapa Guo Jianghai. Kalau tidak, kenapa dia berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kamu adalah putra Kaisar Wu, aku, Linlong, masih akan mematahkan kakimu hari ini. Ekspresi Linlong tiba-tiba berubah dingin. Tunggu, kamu Linlong. Guo Jianghai mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar kata-kata Linlong. Ketika keluarga Guo datang untuk berurusan dengan keluarga Lin, mereka secara alami menyelidiki latar belakang keluarga Lin dan mengetahui bahwa ada orang seperti Linlong. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Linlong telah meningkat pesat dan benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menargetkan keluarga Lin bahkan jika mereka diberi seratus nyali. Benar, saya Linlong dari keluarga Lin, kata Linlong. Jadi itu kamu, Guo Jianghai mengerutkan kening. Linlong tidak mau lagi berbicara omong kosong dengannya. Sebaliknya, dia langsung melayangkan pukulan. Melihat serangan Linlong, Guo Jianghai terkejut dan buru-buru membalas dengan telapak tangan. Merasakan kekuatan pukulan Linlong, dia bahkan menggunakan api rohaninya. Namun, bahkan Tianhan dan Mu Jun tidak bisa berbuat apapun pada Linlong. Apa yang bisa dia, Guo Jianghai, lakukan? Dengan suara, Bang, Guo Jianghai langsung terhempas ke tanah, bahkan langsung membuat lubang besar di tanah. Ini wajar karena Tinju Linlong sengaja menghantam ke bawah. Jika tidak, Guo Jianghai akan langsung dikirim terbang. Guo Jianghai, yang terjatuh ke tanah, merasa organ dalamnya seperti terbalik. Lalu, dia langsung memuntahkan setegup darah. Jelas sekali bahwa pukulan Linlong telah menyebabkan luka dalam pada dirinya. Jika bukan karena Linlong dengan sengaja menyiksanya, pukulan itu akan merenggut nyawanya. Kamu, kamu benar-benar berani menyakitiku. Guo Jianghai, yang selalu mendominasi dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya, sesaat merasa tidak percaya saat melihat Linlong benar-benar telah melukainya. Aku tidak hanya akan menyakitimu. Aku akan mematahkan kakimu sehingga kamu tidak bisa lagi menyakiti wanita yang tidak bersalah. Linlong berkata sambil perlahan berjalan menuju Guo Jianghai. Kamu tidak bisa melakukan itu. Guo Jianghai sangat terkejut hingga wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat Linlong berjalan ke arahnya. Kamu harus tahu bahwa ayahku adalah gubernur Kelir Jade City, Guo Lu. Jika kamu menyakitiku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Guo Jianghai sekali lagi mengungkit ayahnya, tapi langkah Linlong tidak berhenti. Ayahku adalah seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai puncak alam Marsial Overlord. Guo Jianghai buru-buru berteriak lagi. Namun, kali ini, begitu dia selesai berbicara, Linlong sudah menyerangnya seperti kilat. Sosok Linlong benar-benar secepat kilat, menyebabkan Tianhan dan Mu Jun yang berada di belakang Guo Jianghai membuka mulut karena terkejut. Saat mereka masih sok, kekuatan yang kuat telah menembus udara dan menyerang selangkangan Guo Jianghai. Ah, Guo Jianghai menjerit kesakitan di bagian tertentu tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, dia merasa bagian tertentu dari tubuhnya menjadi mati rasa yang tak terlukiskan. Dia berkata dengan tidak percaya, Kamu, kamu benar-benar berani melakukan ini. Itu adalah sumber hidupnya. Sekarang setelah dilumpuhkan oleh lawannya, bagaimana dia akan menghadapi dunia di masa depan? Tendangan ini untuk membalaskan dendam wanita yang dipermalukan olehmu. Linlong berkata dengan dingin. Jika dia tidak kembali tepat waktu, Su Qingqing dan yang lainnya mungkin telah dirugikan oleh Guo Jianghai. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak kejam? Nak, kamu kejam sekali. Ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Guo Jianghai, yang mengetahui bahwa darah hidupnya telah lumpuh, Berkata dengan gigi terkatuk. 860 Apa, apa lagi yang kamu inginkan? Seru Guo Jianghai. Tentu saja, aku ingin memenuhi janjiku dan melumpuhkan kakimu. Kata Linlong. Kamu berani. Mata Guo Jianghai membelalak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sesosok tubuh muncul dan Linlong sudah berada di sampingnya. Dengan satu tendangan, kaki Guo Jianghai langsung patah. Ah, setelah mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya, Guo Jianghai pingsan. Melihat pemandangan ini, Mu Jun, Tianhan, dan yang lainnya mau tidak mau menyekak keringat dingin mereka. Bahkan jika mereka berpikir bahwa mereka masih bisa melawan Linlong jika mereka bergabung, Mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Mereka tidak ingin berakhir seperti Guo Jianghai, Yang lumpuh hingga dia tidak bisa lagi menjalani kehidupan biasa. Kemudian, Linlong melihat ke arah Mu Jun dan Tianhan dan berkata, Bawa Guo Jianghai kembali dan beritahu Guo Lu bahwa jika dia ingin membalas dendam, Temui aku di keluarga Lin. Iya iya iya. Keduanya buru-buru mengangguk. Kemudian, mereka memanggil seniman bela diri lain yang sudah ketakutan untuk membawa Guo Jianghai dan segera pergi. Hanya ketika mereka jauh dari pandangan Linlong barulah mereka berani berhenti dan memberikan obat penyembuhan kepada Guo Jianghai. Di sisi lain, Su Ran Ran secara alami menghela nafas lega. Tekanan di hatinya juga telah hilang. Ran Ran, ingat, jika ada sesuatu di kemudian hari, gunakan rune untuk memberitahu suamimu. Jangan sampai hal itu terjadi lagi, kata Linlong, memanfaatkan kesempatan itu. Iya, Ran Ran akan mengingatnya. Su Ran Ran mengangguk seperti anak kucing yang telah melakukan kesalahan. Tidak lama kemudian, Mujun dan yang lainnya membawa Guo Jianghai kembali ke Clear Jade City. Melihat penampilan Guo Jianghai, Guo Lu, yang selalu sangat tenang, mau tidak mau melompat. Siapa, siapa yang melukai Jianghai seperti ini? Guo Lu berkata dengan marah. Dia memandang Mujun dan Tianhan seolah ingin memakannya. Mujun dan Tianhan sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. Dia dipukuli oleh Linlong dari keluarga Lin, kata Tianhan buru-buru. Linlong dari keluarga Lin, Guo Lu mengerutkan kening dan kemudian menatap dingin ke arah Tianhan dan Mujun. Apa yang kalian berdua lakukan? Beraninya kalian membiarkan Linlong menyakiti Jianghai? Tianhan dan Mujun buru-buru berkata, Linlong sangat kuat. Dia melukai kita dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu. Guo Lu juga sudah tenang. Tianhan dan Mujun telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa mereka tidak akan berbohong di hadapannya. Kalian berdua sudah mencapai alam Marsial Overload LFV7. Mungkinkah Linlong sudah mencapai puncaknya? Guo Lu memandang mereka berdua dan bertanya. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa melukai mereka dengan mudah. Saya tidak tahu. Singkatnya, Linlong sangat kuat. Kami bukan tandingannya, kata Tianhan sambil tersenyum pahit. Mungkinkah Linlong mengalami semacam pertemuan kebetulan yang membuat kekuatannya meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Guo Lu mau tidak mau merenung. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Linlong punya pembantu? Saya hanya melihat seorang wanita di sampingnya. Wanita itu belum terlalu tua. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan, kata Mujun. Aku tidak ingin kamu menebak-nebak seperti itu. Aku ingin kebenarannya. Wajah Guo Lu menjadi dingin. Jangan khawatir, Tuan Kota. Kami sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya sebelum kami berangkat. Kami akan segera mendapat kabar, kata Tianhan. Itu bagus. Guo Lu mengangguk. Dia mengira Tianhan dan Mujun sangat ketakutan hingga mereka lupa melakukan hal seperti itu. Orang yang mereka tinggalkan segera kembali untuk melaporkan situasinya. Membalas Tuan Kota, Linlong hanya membawa kembali seorang wanita, dan dia adalah wanita yang dilihat Tuan Muda Jianghai sebelumnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, wanita itu tidak terlalu kuat. Orang terkuat adalah Linlong. Kekuatannya tidak diketahui, tapi menurutku dia paling banyak berada di tahap akhir dari Rilem Martial Overlord. Kata orang itu. Linlong tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekuatannya dan si Tu Feng. Oleh karena itu, secara alami mustahil bagi orang ini untuk menyelidiki latar belakang Linlong. Tianhan, Mujun, menurutmu di level apa kekuatan Linlong berada? Guo Lu kemudian melihat ke arah Tianhan dan Mujun dan bertanya. Saya pikir dia paling banyak berada di puncak Rilem Martial Overlord. Namun, melihat usianya yang masih muda, dia jelas tidak berpengalaman seperti Anda, Tuan Kota. Kata Tianhan. Mujun mengangguk setuju. Sungguh mengejutkan bahwa dia telah mencapai kondisi seperti itu di usia yang begitu muda. Meskipun Guo Lu sangat membenci Linlong, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Kota, haruskah kita mengundang Senior Lu untuk pergi bersama kita? Kata Mujun saat ini. Yang disebut Senior Lu adalah penolong yang dikabarkan diundang oleh Guo Lu. Namun nyatanya, pihak lain datang tanpa diundang karena dia tahu bahwa ada dunia rahasia seperti itu. Kalau tidak, dengan kekuatan Guo Lu di puncak Rilem Martial Overlord, mengapa dia perlu mengundang seseorang untuk membantunya? Iya, Guo Lu mengangguk dan kemudian memerintahkan pelayan di sebelahnya, undang Senior Lu ke sini. Sejujurnya, Guo Lu tidak ingin orang ini datang. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakannya sekarang. Tidak lama kemudian, seniman bela diri bermarga Lu tiba. Begitu dia memasuki aula, seniman bela diri bermarga Lu segera tersenyum dan berkata, Guo Lu, kabar baiknya apa? Apakah kita akan pergi ke alam rahasia? Seniman bela diri bermarga Lu adalah seorang lelaki tua berambut perak. Namanya Lu Tingen. Karena dia datang tanpa diundang, diam-diam dia ditolak oleh Guo Lu. Sekarang Guo Lu berinisiatif mengundangnya, dia tentu saja sangat senang. Tentu saja, dia tidak khawatir Guo Lu tidak akan mengundangnya karena kekuatannya terlihat jelas. Bahkan jika Guo Lu tidak puas, dia tidak berani berpura-pura bersikap sopan padanya. Kami akan segera pergi, tapi ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, Senior Lu. Kata Guo Lu. Oh, ada apa? Melihat ekspresi serius Guo Lu, Lu Tingen mau tidak mau bertanya. Putraku, Jiang Hai, terluka parah oleh seseorang. Kata Guo Lu. Hal seperti itu sebenarnya terjadi. Siapa yang melakukannya? Beraninya mereka. Mendengar kata-kata Guo Lu, wajah Lu Tingen langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Itu seseorang dari keluarga Lin. Namanya Lin Long. Guo Lu berkata dengan suara rendah. Bukankah kamu mengirim seniman bela diri Rilem Martial Overload Peringkat 7 untuk mengikutinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Memikirkan informasi yang sebelumnya diungkapkan Guo Lu, Lu Tingen mau tidak mau bertanya. Lin Long sangat kuat. Seniman bela diri Rilem Martial Overload Peringkat 7 bukanlah tandingannya. Kata Guo Lu. Apa? Mungkinkah Lin Long adalah seseorang dari generasi tua keluarga Lin? Lu Tingen bertanya. Karena kekuatannya sendiri, Lu Tingen tidak berniat menyelidiki keluarga Lin dengan cermat. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa master keluarga Lin, Lin Kingshan, telah mencapai tahap awal dari alam Martial Overload. Sekarang setelah dia mendengar dari Guo Lu bahwa ada Lin Long, dia secara alami berpikir bahwa dia adalah seseorang dari generasi tua keluarga Lin, seseorang yang bahkan lebih senior daripada Lin Kingshan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk mengalahkan seniman bela diri Rilem Martial Overload Peringkat 7. Salah, Lin Long adalah bintang yang sedang naik daun. Dia bahkan lebih muda dari Jiang Hai. Kata Guo Lu. Terima kasih telah menonton!